Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah memberikan pembekalan dan penguatan sumber daya manusia bagi pengelola Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Alkom, SD SMP dan SMA Muhammadiyah di Desa Jona Purworejo, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut sekaligus melaksanakan dakwa kultural bulanan yang rutin diselenggarakan di Aula Darul Alkom. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Alkom, Purworejo, Jawa Tengah menghadirkan para guru SMP dan SMA Muhammadiyah Jono serta para pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Alkom, Jono Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan dakwa kultural bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Tafsir. Kegiatan dilakukan di Aula Pondok Pesantren Darul Alkom, SMP Muhammadiyah Jono dihadiri para pengurus Pimpinan Caba Muhammadiyah, berbagai majlis dan ortam Muhammadiyah serta para ustadz dan ustazah, guru dan pembimbing santri Pondok Pesantren Muhammadiyah. Kegiatan diawali dengan dakwa kultural oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan pembekalan penguatan sumber daya manusia bagi para guru dan pengasuh Darul Alkom. Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Alkom Teguh Priyano menuturkan Pondok Pesantren ini dirintis sebagai tempat terbentuknya kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa yang tak kuat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia melalui pembelajaran baik formal maupun non-formal keagamaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah perjalanan Pondok Pesantren Darul Alkom, SMP dan SMA Muhammadiyah Jono ini berada di Kecamatan Bayan di bawah pembimbingan cabang Muhammadiyah Bayan Alhamdulillah ini adalah tahun yang keempat karena diresmikan di tahun 2019 dan Alhamdulillah dari perjalanan 4 tahun ini trust atau kepercayaan dari masyarakat untuk menitipkan putra putrinya belajar di Pondok Pesantren Darul Alkom ini Alhamdulillah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari tahun pertama yang hanya 6 sampai pada saat ini kita sudah mempunyai santri kurang lebih 107 dari jenjang SMP dan juga SMA tentu harapan kita ke depan Pondok Pesantren ini terus berkembang baik dari sisi siswanya, santrinya, kemudian juga SDM-nya kemudian juga sarana dan prasarana sehingga kebermanfaatannya lebih luas dan memberikan salah satu alternatif bagi para wali santri orang tua yang akan mencarikan Pondok di wilayah Purworejo dan Kabupaten Kota di sekitarnya Ketua PWM Jawa Tengah tafsir menyampaikan para guru maupun pengasuh Pondok Pesantren perlu diarahkan untuk membentuk mental yang kuat yaitu mental pemenang sehingga memiliki semangat terus maju dan sampai kalah sebelum bertanding hari ini saya berada di pengajian akad pagi di Minang Cabang Muhammad Yahbayan Purworejo di Pondok Kebanggaan Warga Muhammad Yahby Purworejo sesuatu yang kita patut bangga karena Pesantren ini dan sekolahnya cukup bisa dianggakan sesuatu yang tadi saya sampaikan ke depan Muhammad Yahya bisa jadi untuk perbuatan tinggi, rumah sakit, pantai asuan itu sudah overlook apalagi Jawa Tengah Jawa Tengah itu dari si jumlah amal usahanya itu maupun persyarikatnya itu adalah 40% dari Muhammad Yahya seluruh Indonesia jadi 40% Muhammad Yahya di Indonesia itu ada di Jawa Tengah jika kita sudah anggap cukup lah purworejoan tinggi yang ada, rumah sakit yang ada maka ke depan kita akan memikirkan foto yang baru yaitu industrialisasi di Muhammad Yahya kita sudah mulai melihat industri selama ini kita hanya menghasilkan alumni menghasilkan wisudawan, wisudawati yang kemudian setelah itu mereka kerja di perusahaan-perusahaan orang lain sudah saatnya Muhammad Yahya bergerak dari hulu sampai hilir menghasilkan alumni tapi juga sekaligus bagaimana alumni kita tampung salah satunya kalau kita punya industri yang syarat atau padat lapangan kerja maka beberapa hal sudah kita rintis seperti di Jawa Tengah ada pabrik alkes walaupun proses menjadi legal industri masih proses tapi de facto nya sudah produksi alat kesehatan berupa bed pasien dan yang lain-lain yang sudah digunakan oleh beberapa rumah sakit Muhammad Yahya dan Asia di Jawa Tengah artinya nyatanya kita bisa tinggal legalitas sebagai industri yang sedang diproses yang kedua kita juga mungkin warga sudah paham semua dengan adanya MIMU MIMU produksi PDM Majlis Ekonomi PDM So itu juga sama dan proses legalitas industri tapi de facto nya sudah produksi walaupun namanya juga masih baru itu mungkin masih mahal dibandingkan dengan apa namanya produk-produk yang sudah mapan tapi namanya memulai apapun ya harus dimulai apapun resikonya kalau nggak mulai kapan kita merintis dan memulai ini kemudian di Magelang pembinaan ranting Muhammad Yahya Keci Muntilan itu sudah merintis sepertinya pabrik pengelolaan kayu dan furniture tinggal pengembangan dan juga legalitas industri artinya embryo industrialisasi sudah ada tinggal kita menyentuh lebih kuat lagi kita kuatkan lagi sehingga benar-benar menjadi industri yang sesungguhnya Di pondok pesantren Muhammadiyah Darul Alkom dimana satu kawasan lokasi terdapat kegiatan KB Aisyah SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah serta pondok pesantren maka harus semuanya terintegrasi secara bersama-sama untuk maju agar tercipta keseimbangan Budi memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah